Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama meminta seluruh pihak terkait untuk tidak mempersulit pembuangan sampah. Hal tersebut karena proses pembenahan permasalahan sampah Jakarta memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk mencari solusi permasalahan jam operasional dan pengangkutan sampah Jakarta, Gubernur Ahok berencana akan membicarakan hal tersebut dengan Kapolda Metro Jaya. Ahok mempertanyakan jam operasional pengangkutan sampah yang sebelumnya tidak pernah ada. PT. Godang Tua Jaya yang melakukan pengelolaan sampah DKI Jakarta sebelumnya bisa membuang sampah sebanyak tiga kali dalam sehari. Oleh karena itu, Ahok merasa ada ketidakadilan yang diterima Pemprov DKI Jakarta terkait hal tersebut. Pemprov DKI Jakarta hanya diperbolehkan mengangkut sampah satu kali dalam sehari dengan pembatasan jam operasional mulai jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Lu mau beresin nggak? Nah dia mulai beresin ini. Si Isnawa Aji mulai beresin. Ya kita butuh waktu, tapi ya jangan istilahnya menekan kita secara gaya preman dong gitu loh. Sekarang bayangin aja kalau dulu boleh tiga rit, boleh lewat Bogor 24 jam, kamu batasin saya hanya malam, hanya satu rit, kira-kira truk saya cukup nggak? Nggak cukup. Itu logika aja. Tapi kalau mereka mau begitu ya silahkan. Saya kan bilang sama Kapolda. Kita akan diskusikan nanti siang dengan Kapolda maunya apa. Tapi yang jelas saya udah mencandangkan ada lima tertib. Salah satu adalah tertib soal uang sampah. Nah ini mau kita bere.